Siapakah yang berani membunuh kejeniusan klan Tau Tiku? Mencari kematian. Gunung Lim raung ke langit, suaranya menakutkan. Penguasa kota Yuyun juga tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah keponakan pihak lain, Blazing Heaven itu? Pihak lainnya adalah seorang jenius. Selain itu, dia juga sombong dan mendominasi. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia. Dalam tiga hari terakhir, dia telah memakan lima kaisar semu. Dia tahu semua ini. Namun, dia takut pada klan Tauti, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Ia tidak menyangka ada orang yang begitu gegabuh membunuh Blazing Heaven. Dan itu terjadi di kota Yuyun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa ia mampu menjadi penguasa kota berkat klan Tauti. Meskipun dia seorang kaisar agung, dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak dapat menduduki posisi tuan kota. Lagi pula, dia hanya memiliki satu untai energi abadi. Namun, dia tetap melakukannya. Itu karena dia didukung oleh klan Tauti. Setiap tahun, ia perlu berburu banyak binatang buas dan memberikannya kepada klan Tauti. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pelayan klan Tauti. Karena itu, dia benar-benar tercengang sekarang. Tepat saat dia linglung, gunung Li telah merobek kehampaan dan terbang kekejauhan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin muncul, siapa yang berani menyerang keponakanku. Mati. Orang-orang di jalan awalnya berdiskusi dengan bersemangat. Namun, saat mereka merasakan pemandangan ini, mereka semua mulai gemetar ketakutan. Pada saat berikutnya, langit di seluruh jalan berubah gelap. Mulut besar seakan menelan alam semesta. Lari cepat. Orang-orang itu melarikan diri satu demi satu. Beberapa orang bahkan tidak sempat melarikan diri dan langsung digigit, berubah menjadi kabut berdarah. Beberapa orang bahkan tertelan ke perutnya. Kemarahan Tauti sungguh mengerikan. Tidak bagus. Xia Xingqen sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Xia Jiuyu juga berkata, ternyata ada Tauti setingkat kaisar. Dengan itu, dia menepukkan telapak tangannya, seolah membuka pintu sembilan dunia bawah. Aura hitam yang menakutkan menghalanginya. Di langit tampaklah sosok gunung Li. Dia sudah berubah menjadi binatang buas. Menunduk, kaulah yang membunuh keponakanku. Apakah Anda sedang membicarakan tentang pria yang gegabuh tadi? Itu benar. Aku berhasil. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di kejauhan itu semuanya menjadi gila. Mereka cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka ini. Saat ini, mereka telah melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Namun, dia masih mendengar suara Lin Suan. Orang ini benar-benar mengakuinya begitu saja. Apakah dia ingin mati? Tahukah dia betapa tangguhnya klan Tauti? Apakah dia mengakuinya? Baiklah, kalau begitu kau akan berharap mati saja. Gunung Li meraung marah dan menyerang ke bawah. Dia ingin menelan pihak lain hidup-hidup. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Blazing Heaven. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar agung sejati. Lin Suan mendengus dingin, kau ingin menelanku. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu. Setelah mengatakan itu, dia melancarkan pukulan. Terdengar suara ledakan keras, dan langit serta bumi bergemuruh. Tinju Lin Suan bagaikan matahari, melesat lurus ke awan. Dalam sekejap mata, benda itu telah mengenai wajah Gunung Li. Sambil berteriak, Gunung Li mundur. Wajahnya berlumuran darah dan giginya patah semua. Lautan darah menari-nari di langit. Semua orang ketakutan. Apa yang dilakukan pemuda ini? Dia telah melukai tirk dengan satu pukulan. Kau sedang mencari kematian. Gunung Li meraung gila-gilaan. Dia benar-benar terluka. Ini tidak bisa dimaafkan. Namun, pada saat ini, cahaya pedang bersinar dari bawah. Pedang pembunuh abadi berubah menjadi naga suci yang mengejutkan dan menebasnya. Dengan sekali hisapan, dia terpotong menjadi dua bagian. Gunung Li benar-benar menjadi gila. Kali ini, dia tidak marah, tetapi ketakutan. Pihak lain dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya dan membuatnya merasa mati. Ini jelas merupakan orang yang sangat kuat dan bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Meskipun pihak lainnya terlihat sangat muda, dia mungkin seorang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan benih api ilahi melonjak. Sembilan matahari berputar dan menekan ke bawah dari langit. Mereka langsung menyelimuti Tauti yang terluka. Dengan teriakan yang memilukan, Gunung Li jatuh dari langit. Dia jatuh di depan Lin Suan. Lin Suan menginjak tubuh pihak lain dengan satu kaki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu baru saja ingin memakanku. Tidak, aku tidak berani. Gunung Li berkata dengan susah payah. Ketika dia membuka mulutnya, mulutnya penuh darah. Tanah di bawah kakinya bergemuruh. Darah tirk mengandung kekuatan yang tak terbatas. Akan tetapi, hal itu tidak dapat menyakiti pemuda di depannya. Terdengar ledakan keras. Pada saat ini, kekosongan itu terbuka dan sosok lain tiba. Semua orang mendongak, dan orang-orang dikejauhan tampak ketakutan. Itu adalah tuan kota, tuan kota telah datang. Siapa itu? Beraninya kau bersikap begitu kejam menggantikanku. Suara dingin penguasa kota Yuyun terdengar. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah. Dia siap untuk berakting. Bagaimanapun, ini adalah kota Yuyun. Karena Tauti telah bergerak, dia harus keluar dan melindunginya. Tentu saja, itu saja. Dia tidak berani bergerak melawan Tauti. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya, dia tertegun. Awalnya, menurutnya, Gunung Li sudah melewati pihak lain. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata yang tidak menyakitkan atau gatal, dan semuanya akan berakhir. Tapi bagaimana situasinya bisa seperti ini? Gunung Li dipukuli seperti anjing mati, tergeletak di tanah. Ya Tuhan, apa artinya ini? Itu hanya sesaat. Orang harus tahu bahwa meskipun dia berada selangkah di belakang Gunung Li, dia juga mengikuti dari dekat. Seberapa cepat kecepatannya? Namun, dalam sekejap mata, Gunung Li terluka parah dan diambang kematian. Siapa yang menyerang? Seorang kaisar yang sangat agung. Memikirkan hal ini, penguasa kota Yuyun tercengang. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pihak lain. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Oh, kamu di sini untuk membantunya. Tidak, tidak. Butuh banyak usaha bagi penguasa kota Yuyun untuk mengucapkan dua kata ini. Kalau tidak, enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bersamanya. Meski suara Lin Xuan tidak keras, saat terdengar di telinga penguasa kota, seakan-akan ada lima sambaran petir yang menyambarnya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Penguasa kota Yuyun datang dengan cepat dan berlari lebih cepat lagi. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Tauti di kakinya ingin meminta bantuan, tetapi sudah terlambat. Lin Xuan menendangnya hingga pingsan. Kemudian, dia meraih tubuhnya yang besar dan berjalan menjauh. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini adalah Tauti. Awalnya ia adalah binatang buas, dan bahkan berada di level Kaisar Agung. Di mata orang-orang ini, Kaisar Agung merupakan sosok yang agung dan berkuasa yang harus disembak. Tetapi pada saat ini, Tauti diseret seperti anjing mati ke kejauhan. Apa yang orang ini coba lakukan? Semua orang berdiskusi. Xia Xingqen juga berkata, Kakak Lin, apa yang kamu lakukan dengan orang ini? Dia sangat jelek. Lin Xuan berkata, Biasanya, Tauti yang memakan orang lain. Tidak ada yang pernah memakan Tauti. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Mendengar ini, orang-orang di kejauhan tercengang. Makan Tauti. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar terjadi. Lin Xuan dan yang lainnya tidak pergi sama sekali. Mereka duduk di pinggir jalan. Lin Xuan melepaskan api ilahi dan menyelimuti tubuh Tauti. Tauti berteriak, Nak, klan Tauti kami bukan sesuatu yang bisa kau provokasi. Cepat lepaskan aku, atau kau akan mati. Mengancam saya. Jika kau memohon belas kasihan, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kau mengancamku, kau bisa menunggu kematian saja. Lin Xuan menggunakan Rinnegan untuk mengumpulkan jiwa pihak lain. Bagaimana Gunung Li dapat bertahan? Dia sudah terluka parah dan tidak sebanding dengan Rinnegan. Maka dengan sangat cepat jiwanya terkumpul. Lin Xuan memperoleh informasi yang berguna. Kemudian, dia menyerang dan membunuh pihak lainnya. 6102. Lin Xuan dan yang lainnya mulai memanggang Tauti dan memakannya dengan lahap. Warga kota Yuyun tercengang. Bukankah orang-orang ini terlalu sombong? Dia benar-benar memakan Tauti. Mereka mengira Lin Xuan hanya bercanda, tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Baunya harum sekali. Di dalam kehampaan, naga merah, katak, dan si putih kecil mencium aroma dan mulai mencari. Ketika mereka melihat Lin Xuan dan yang lainnya datang, mereka pun bergegas menghampiri. Nak, apa yang kamu makan? Kamu bahkan tidak menelponku. Katak itu melompat dan berkata, Sialan, daging panggang emas, berikan aku sepotong. Si Ajiwyu merasa khawatir dan berkata, keluarga Tauti tampaknya sangat kuat di sini. Banyak keluarga besar yang menyerah kepada mereka. Ayo kita selesaikan makan dan cepat pergi. Kalau tidak, aku khawatir akan ada kekuatan besar yang mengejar kita. Naga merah, katak, dan yang lainnya juga merasa bersalah. Ya, mari kita tinggalkan tempat ini dan bermain di kota lain. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mendatangi banyak keluarga dan sekte dan mengosongkan gudang harta karun mereka. Sekarang, para kaisar besar dari beberapa keluarga sedang mencari mereka di seluruh dunia. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, suara tergesa-gesa datang dari kehampaan. Kemudian, bayangan pedang hitam jatuh dari langit. Begitu cepatnya hingga tak seorang pun menduganya. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Lin Xuan juga tiba-tiba berdiri. Tetapi pada saat ini, Gucci penelan surga melayang dan menangkap bayangan pedang hitam. Jangan takut, itu pedang pemakan Tuan Alkohol. Lin Xuan merasakan aura yang familiar dan juga tercengang. Tuan Jiu, bukankah mereka ada di tanah surgawi? Mungkinkah mereka ada di sini? Lin Xuan segera menyelidiki energi pedang dan menemukan bahwa energi itu membawa pesan. Ternyata Tuan Jiu-Jiu, Lin Zhan, dan yang lainnya masih berada di tanah surgawi. Namun, semuanya sudah hampir berakhir. Mereka akan segera bergegas menuju sembilan dunia bawah. Dia meminta Lin Xuan untuk membantu mengumpulkan beberapa informasi terlebih dahulu. Misalnya, dimanakah kekayaan alamnya? Dimana tempat misterius itu? Pada saat itu, Lin Zhan dan yang lainnya bisa langsung pergi ke sana. Pesan itu juga mengatakan bahwa Lin Zhan ingin menerobos dan menjadi dewa tanah. Adapun Lord Alkohol, jika dia ingin kembali ke puncaknya, dia akan membutuhkan banyak sumber daya. Setelah mendengar ini, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan berkata, Jangan makan lagi. Kita masih punya hal penting yang harus dilakukan. Lin Xuan menyampaikan berita tersebut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga terkejut. Apakah dia akan menerobos dan menjadi dewa tanah? Tidak semudah menjadi seorang tirk, bukan. Faktanya, hal itu bahkan lebih sulit karena memerlukan terlalu banyak sumber daya. Mengapa kita tidak mengunjungi beberapa klan lagi? Naga Merah berkata, kosongkan perbendaharaan mereka. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup, jauh dari cukup. Benar saja, ketika aku sedang mengumpulkan jiwa Tauti, aku mengetahui bahwa klan mereka akan segera mengadakan pertemuan. Tampaknya banyak klan yang ingin membawa persembahan. Ada banyak harta karun dan ahli di sana. Ayo kita pergi dan lihat. Itu hebat. Sang Naga Merah pun ikut bersemangat. Kelompok itu menuju ke klan Tauti. Di sisi lain, penguasa kota Yuyun juga tergesa-gesa bersiap. Kali ini, dia telah mengerahkan banyak upaya. Karena dia tidak hanya harus mempersembahkan persembahan, dia juga harus pergi dan memohon pengampunan. Gunung Li telah meninggal di kota Yuyun, jadi dia tidak bisa memberikan penjelasan kepada klan Tauti. Oleh karena itu, dia harus bergegas dan meminta maaf. Klan Tauti mengadakan pertemuan setiap tahun. Tentu saja, ini hanya nama yang bagus. Terus terang, itu adalah persembahan. Hal ini dikarenakan klan Tauti sangat kuat, terlebih lagi klan Tauti gemar makan dan membutuhkan makanan yang tak terbatas. Setiap kali mereka membayar upeti, klan, sekte, dan ahli di sekitarnya akan mengirimkan harta karun. Harta karun tersebut melekat pada klan Tauti. Tahun ini pun sama saja. Klan Tauti telah mengirim banyak orang. Segala jenis kereta perang dan perahu roh memenuhi langit. Penguasa kota Neter Cloud City juga datang. Kali ini, dia membawa barang dua kali lebih banyak dari biasanya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia datang ke sini untuk meminta maaf. Ketika dia tiba di depan klan Tauti, dia berhenti dan ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melarikan diri sekarang. Bagaimanapun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bersembunyi di Nine Neter. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan meninggalkan Nine Neter dan pergi ke alam semesta. Tepat saat dia sedang berpikir, kereta perang lain datang dari jauh. Ada sekelompok orang berdiri di atasnya. Ketika penguasa kota Yuyun melihat ini, dia hampir pingsan karena ketakutan. Bukankah ini orang itu? Mengapa dia ada di sini? Dia telah membunuh Gunung Li, jadi bagaimana mungkin dia berani datang ke klan Tauti? Benar saja, yang dilihatnya adalah Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya datang ke klan Tauti kali ini untuk membuka jalan bagi Lin San, Tuan Alkohol, dan yang lainnya. Klan Tauti suka makan. Makan ini tidak hanya dilakukan oleh binatang iblis, manusia, dan seniman bela diri. Mereka juga gemar memakan benda-benda langit dan harta benda duniawi. Oleh karena itu, klan Tauti pasti tahu betul di mana harta karun itu berada. Itu harusnya ada di depan mereka. Lin Kuan dan yang lainnya perlahan turun. Ketika mereka tiba di gerbang gunung, mereka dihentikan oleh seseorang. Apakah kamu punya undangan? Murid Tauti yang menjaga gerbang gunung tercengang. Klan manakah ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada undangan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, maaf, Anda tidak bisa masuk. Wajah murid Tauti penuh dengan rasa ingin tahu. Ada banyak orang yang ingin memberi mereka hadiah. Anda termasuk yang mana? Cepatlah dan enyahlah. Tria itu berteriak dengan dingin. Jika tidak, aku akan menelanmu. Dia memamerkan tarinya. Orang lain juga datang dan pergi. Orang-orang ini ingin memeluk paham mereka. Kemampuan apa yang mereka miliki? Jika mereka bukan dari sekte terkenal, mereka tidak akan bisa masuk. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Untuk sesaat, dia ingin membunuh dan masuk. Namun, saat itu, dia tertegun karena merasakan kehadiran seseorang. Dia menoleh untuk melihat. Tuan Kota Yuyun, benar. Kemarilah. Yang lainnya pun menoleh untuk melihat. Rekan Daois Yuyun, Anda datang cukup awal hari ini. Orang-orang dari klan dan sekte ini semua tunduk. Bagaimanapun, pihak lain adalah penguasa kota. Terlebih lagi, dia adalah Kaisar Agung. Mereka tidak berani lalai. Bahkan mata kedua murid Tauti yang menjaga gerbang gunung berbinar. Tuan Kota Yuyun. Mereka pun menghampirinya untuk menyambutnya. Tuan Kota Yuyun menghela nafas. Yah, sepertinya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menguatkan diri dan berjalan. Ketika dia tiba di sisi Lin Suan, Lin Suan berkata, Kita saling kenal. Ah, benarkah? Murid yang menjaga gerbang gunung itu tercengang kali ini. Pria itu juga menatap Kaisar Yuyun. Ekspresi Tuan Kota Yuyun tampak jelek. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Lin Suan. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar di benaknya. Sebaiknya kebawa aku masuk. Kalau tidak, aku akan menebasmu dengan pedang. Tahukah Anda apa yang terjadi pada gunung Li? Apakah Anda mengerti? Kaisar Yuyun buru-buru mengangguk. Dia hanya bisa berkata, Benar sekali. Tuan muda ini adalah tamu terhormat di Kota Yuyun. Baiklah, mari kita masuk. Baru pada saat itulah murid yang menjaga gunung itu membiarkan mereka pergi. Kelompok itu masuk. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Siapakah anak-anak muda ini? Mereka sebenarnya adalah tamu kehormatan Kota Yuyun. Tampaknya Kaisar Yuyun sangat takut padanya. Pria yang menjaga gerbang gunung itu juga mendengus dingin. Keberuntungan macam apa yang dimilikinya? Dia sebenarnya memiliki seorang Kaisar Agung sebagai pendukungnya. Lin Suan tentu saja mendengar kata-kata ini juga. Terutama pria yang menjaga gunung ini. Dia bahkan berani menyuruhnya pergi sebelumnya. Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak berani bersikap kasar padanya, apalagi seorang murid penjaga gunung kecil. Suara mendesing. Ketika sosok Lin Suan menghilang di kejauhan, dia membuka rinegannya. Enam jalur reinkarnasi menyelimuti jiwa pihak lain. Murid yang menjaga gunung di depan masih memeriksa undangan itu. Tiba-tiba tubuh penjaga gunung itu bergoyang dan dia terjatuh dengan bunyi plop. Jiwanya hancur. Enam ribu seratus tiga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia jatuh? Orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan berdiskusi sambil menyelidiki satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka menghirup udara dingin. Mati. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi orang-orang ini dengan cepat menjauhkan diri satu sama lain, dan ruang kosong muncul di depan mereka. Mereka tercengang dan rambut mereka berdiri tegak. Dia adalah anggota klan Tauti. Tidak disangka dia dibunuh oleh seseorang tanpa suara. Siapa itu? Sungguh metode yang mengerikan. Tidak, itu tidak benar. Berani sekali. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak akan berani bersikap kejam di sini, bukan? Dari mana orang kejam ini berasal? Apa yang terjadi di sini langsung membuat klan Tauti khawatir. Setelah klan Tauti mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Apakah ada yang menantang mereka? Membunuh salah satu murid penjaga mereka merupakan tamparan di wajah mereka. Pergi selidiki. Seketika, seorang tokoh kuat setingkat kaisar agung mendengus. Orang-orang klan Tauti mulai menyelidiki dari segala arah. Lin Suan mencibir. Ini hanya untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Di sampingnya, kaisar besar Yuyun tercengang. Mungkinkah anak ini yang melakukannya? Gila, anak ini benar-benar gila. Lin Suan melirik ke arah penguasa kota Yuyun dan memperingatkan, sebaiknya kau jangan bergerak, dan jangan main-main. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangan ragukan metodeku. Kaisar agung yang mati di tanganku jumlahnya lebih dari satu. Saya mengerti. Raut wajah penguasa kota Yuyun tampak jelek, tetapi dia tidak berani melawan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia tidak dapat membayangkan. Lin Suan berkata, Katakan padaku, apakah ada level Dewa Bumi di klan Tauti? Kaisar agung awan tenang diperkenalkan. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga menyipitkan matanya. Ada Dewa Bumi, tetapi mereka telah lama menghilang. Mereka bahkan lebih menyedihkan daripada keluarga Xia. Dewa Bumi dari keluarga Xia terluka dan masih berkultifasi dalam pengasingan. Akan tetapi, Dewa Bumi dari klan Tauti meninggalkan tanah sembilan neter jutaan tahun lalu dan pergi ke alam semesta, tidak pernah kembali. Kemungkinan besar dia terjatuh di luar. Tanpa Dewa Bumi, itu akan mudah. Bahkan jika ada dua ahli kiabadi, Lin Suan dan yang lainnya tidak akan memiliki masalah untuk pergi. Klan Tauti mencari dengan panik, tetapi mereka tidak dapat menemukan musuh. Ekspresi mereka tidak bersahabat. Pada saat yang sama, mereka memperkuat pertahanan mereka. Tampaknya ada seseorang yang berencana menyerang mereka di sini. Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Pihak lain tidak tahu bahwa dialah yang melakukannya. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh marah, itu kamu. Anda adalah anggota cabang keluarga Xia. Datanglah ke sini. Raungan keras terdengar, mengejutkan semua orang. Mereka semua menoleh untuk melihat. Eh, bukankah ini tetua kelima klan Xia? Kenapa dia marah? Siapa yang memprovokasi dia? Keluarga Xia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari klan Tauti. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, keluarga Xia masih memiliki seorang dewa tanah. Lin Suan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Wajah Xia Jiuyu menjadi gelap. Oh tidak, aku sudah ketahuan. Dia tidak melihat seorang pun dari keluarga Xia di sekitarnya sebelumnya, jadi dia tidak menyembunyikan auranya. Dia menduga bahwa keluarga Xia telah menemukan garis keturunannya. Lin Suan berkata, kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Karena ketenangan ke-9 telah terbuka, orang-orang dari alam dewa akan segera datang. Tidak perlu bersembunyi. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan kami meningkat, kami akan langsung mengambil alih keluarga Xia dan menjadikanmu sebagai patriark. Mendengar ini, Xia Jiuyu merasa lega. Karena Lin Suan telah berkata demikian, tentu saja dia tidak perlu bersembunyi. Xia Jiuyu melirik tetua ke-5 dan berkata dengan dingin, kamu tidak punya hak untuk memberiku perintah. Apakah tamu? Tetua ke-5 keluarga Xia sangat marah. Dia berjalan mendekat dan menatap Xia Jiuyu. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Itu memang aura keluarga Xia, dan itu tak tertandingi kekuatannya. Apakah Anda dari dunia luar? Yang lainnya semua berteriak kaget. Mereka semua menoleh. Siapakah orang ini? Seseorang dari luar? Apakah mereka dari alam semesta luar? Ya Tuhan, begitulah rupa mereka. Apakah semua orang ini berasal dari dunia luar? Hei, itu tidak benar. Mengapa penguasa kota Yuyun berjalan bersama mereka? Suara keadilan yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Kelopak mata penguasa kota Yuyun berkedut. Apa? Mereka adalah orang-orang dari alam semesta luar? Tidak heran mereka begitu sombong. Jadi mereka bukan dari negeri sembilan neter. Namun, ia menemukan bahwa yang lebih buruk adalah ia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan orang-orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Itu bukan urusanku. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, tidak seorang pun mempercayainya lagi. Penguasa kota Yuyun menangis. Tetua kelima keluarga Xia di depannya sangat sombong. Melihat garis keturunanmu yang luar biasa, aku akan memaafkanmu sekali. Sekarang, patuhi aku pulang. Suara tetua kelima terdengar dengan nada yang tidak perlu diragukan. Jika kau ingin memerintahku, mari kita lihat apakah kau mampu. Xia Jiuyu melangkah maju, melepaskan kekuatan sembilan neter. Kekuatan tirani menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan ekspresi tetua kelima pun berubah. Garis keturunanmu, mungkinkah kau adalah? Dia benar-benar tercengang. Kekuatan garis keturunan pihak lain telah melampaui miliknya. Seseorang harus tahu bahwa kultifasinya lebih kuat daripada pihak lain. Akan tetapi garis keturunannya tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Hanya ada satu penjelasan. Pihak lain adalah sosok legendaris dari keluarga mereka. Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu, apakah tubuh sembilan neter muncul lagi? Ini hebat. Dia harus membawa orang ini kembali. Baik itu untuk perkembangan keluarga mereka maupun pemulihan leluhur mereka. Itu sangatlah bermanfaat. Kembalilah bersamaku. Tetua kelima mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya membentuk awan hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi. Kekosongan itu mengeluarkan suara yang keras. Kekosongan itu tidak dapat menahannya sama sekali. Dalam sekejap, kekosongan itu menyelimuti Xia Jiuyu. Orang-orang di sekitarnya berseru, apakah dia bergerak? Xia Jiuyu mencibir dan meninju. Dengan suara, ledakan, awan-awan yang memenuhi langit pun berhamburan. Tetua kelima meraung, kau sedang mencari kematian. Dia menyerang dengan gila-gilaan, dan mereka berdua benar-benar bertarung. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Dia bahkan bisa melawan tetua kelima. Mengapa aku merasa oranya lebih mengerikan daripada ora tetua kelima? Dia juga anggota keluarga Xia, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Di luar alam semesta, apakah ada juga anggota keluarga Xia? Segala macam diskusi bisa didengar. Itu adalah pukulan yang menggemparkan lagi. Xia Jiuyu telah memaksa tetua Xia untuk mundur. Salah satu lengan tetua Xia patah, dan ia memuntahkan darah. Dia tercengang. Dia sebenarnya bukan tandingan pihak lain. Itu terlalu sulit dipercaya. Kamu biasa saja. Xia Jiuyu berkata dengan dingin, kamu tidak punya hak memerintahku. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang ini sangat kuat. Dia benar-benar mengalahkan tetua kelima. Sungguh mengejutkan. Namun, keluarga Xia tidak akan membiarkannya begitu saja. Keluarga Xia adalah keluarga yang bahkan lebih menakutkan daripada klan Tauti. Ia memiliki dua untai energi abadi, seorang kaisar agung yang super. Benar saja, tetua kelima juga menggertakkan giginya. Bagus sekali, itu benar-benar tubuh dewa yang legendaris. Sungguh hebat, tapi menurutmu apakah kamu bisa selalu bersikap sombong? Itu terlalu konyol. Kali ini, seorang tetua agung juga datang. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Leluhur pasir liar, silakan bergerak. Suara tetua kelima menyebar dan terbang ke kejauhan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apa? Seorang tetua agung adalah kaisar agung yang super. Jika dia bergerak, pihak lain pasti akan mati. 6.104 Semua orang tercengang. Bahkan orang-orang dari klan Tauti menghirup udara dingin. Xia Kuang Xia adalah tetua tertinggi klan Xia, leluhur yang menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang ini pasti sudah mati. Semua orang memandang Xia Jiuyu, Lin Xuan, dan yang lainnya, menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan mata penguasa kota Yuyun pun berkedip. Haruskah dia melarikan diri? Dia tidak mampu menyinggung kaisar agung lainnya. Namun, Lin Xuan, Xia Jiuyu, dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Xia Kuang Xia. Kalau itu adalah kaisar agung lainnya, mereka mungkin khawatir. Namun sekarang, mereka tidak khawatir sama sekali. Orang ini tidak berani menyerang mereka sama sekali. Terakhir kali, Xia Kuang Xia ditekan oleh Dewa Bulan dan Dewa Guang Han di puncak ke-9. Sebaliknya, mereka meninggalkan segel di tubuhnya. Dengan kata lain, Xia Kuang Xia telah menjadi budak Lin Xuan dan yang lainnya. Siapa itu? Siapa yang berani melawan klan Xia? Sebuah suara dingin terdengar, mengejutkan semua orang. Bahkan para kaisar agung yang hadir pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat menahannya. Memupuk satu helai ki abadi lagi berarti kekuatan mereka akan berlipat ganda. Kekuatan lawannya jauh lebih kuat daripada kaisar agung yang hanya memiliki satu untai ki abadi. Bahkan jika beberapa kaisar agung bergabung, mereka tidak akan sebanding dengannya. Yang lebih penting lagi, seorang kaisar agung yang super memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kaisar agung. Kalah dalam pertarungan dengan kaisar agung yang levelnya sama belum tentu akan berujung pada kematian. Namun, berbeda halnya saat bertarung melawan kaisar agung yang super. Dapat dikatakan bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Begitu mereka bertarung, ada kemungkinan besar untuk mati. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka tidak berani menyinggung kaisar agung yang super. Sekarang, ada seorang kaisar agung yang super hebat di sini. Bagaimana si Ajiwyu dan yang lainnya bisa melawan? Tetua kelima juga sangat gembira. Ia berteriak, leluhur Kuangsyah, kami menemukan tubuh dewa klan kami. Tolong bantu kami. Ini sangat penting bagi klan kami. Ini adalah kontribusi yang hebat. Sosok tinggi muncul di langit. Dia dikelilingi oleh dua untai ki abadi. Semua orang membungkuh. Salam, senior. Tetua kelima tertawa. Kau sudah mati. Tunggu saja kematianmu. Coba aku lihat siapa orangnya. Siapa yang berani melawan klan Xia. Xia Kuangsyah berdiri di langit seperti dewa di atas sembilan langit. Akan tetapi, saat tatapannya tertuju pada Xia Jiwyu, wajahnya berubah jelek. Ketika dia melihat Lin Suan, dia bergidik. Kalian, bagaimana ini mungkin? Dia sudah gila. Lin Suan mendengus dingin. Xia Kuangsyah, beraninya kau. Cepat ke sini. Apa yang sedang terjadi? Tak disangka seorang kaisar semu yang tak berarti berani memerintahkan seorang kaisar bela diri yang hebat untuk kenyahlah. Apakah pihak lainnya gila? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Semua orang merasa bahwa Lin Suan akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetua kelima meraung, apakah kau ingin mati? Dia menjadi gila. Kapan keluarga Xia pernah dipermalukan? Namun, adegan berikutnya membuat semua orang terkejut. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu karena Xia Kuangsyah yang berada tinggi di langit langsung turun. Dia membungku dalam pada Lin Suan. Salam, Tuan Muda. Ledakan. Semua orang gempar, tidak dapat mempercayainya. Seorang kaisar bela diri yang hebat membungku kepada seorang pemuda. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sedang bermimpi? Atau itu hanya ilusi? Semua orang merasa itu sangat tidak nyata. Apakah leluhur tua ini bercanda dengan mereka? Bagaimana dia bisa menggoda mereka seperti ini? Pikiran penguasa kota Yuyun dan kaisar agung lainnya juga kosong. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetua kelima bahkan lebih gila lagi. Dia berteriak, Leluhur tua, mengapa kamu membungku padanya? Dia masih anak-anak, bahkan belum menjadi kaisar agung. Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Diamlah, kau ingin mati. Siakuangsyah menoleh, matanya dipenuhi niat membunuh. Anak di depannya memang seorang kuasa kaisar, tapi memangnya kenapa? Pihak lain dapat memanggil tiga dewa bumi. Masing-masing dari mereka dapat membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Yang lebih penting lagi, ada segel yang ditanam oleh dewa bumi di tubuhnya. Itu adalah segel yang bahkan lebih mengerikan dari iblis abadi. Beranikah dia melawan? Lin Suan mencibir, Siakuangsyah, tampaknya tetua kelima keluargamu masih belum memahami situasinya. Katakan padanya, apa hubunganmu denganku? Sedikit rasa dingin muncul di mata Lin Suan. Kekuatan reinkarnasi diaktifkan. Siakuangsyah menjadi gila. Dia merasa segel di tubuhnya bergerak-gerak. Ini akan merenggut nyawanya. Dibandingkan dengan kehidupannya, apa itu wajah? Oleh karena itu, di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berlutut di tanah dan berkata dengan keras, Aku anjing Lin Gongsi. Dentang. 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 Semua orang ketakutan. Senjata di tangan para kaisar agung itu pun jatuh ke tanah. Apa? Seekor anjing. Seorang kaisar agung yang super berlutut di tanah seperti seekor anjing. Semua orang menjadi gila. Tetua kelima berdiri tegak. Leluhur, apakah kamu sedang berada dalam ilusi? Anak sialan, beraninya kau menipu leluhurku. Aku akan melawanmu sampai mati. Tetua kelima bergegas menuju Lin Suan. Namun, di tengah jalan, Siak Wangsha mencengkram leher Tetua kelima dengan sebuah tamparan. Dia menekannya ke tanah. Dengan suara keras, Tetua kelima jatuh ke tanah dan menjadi pusing. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda. Apakah kau percaya aku akan membunuhmu? Begitu dia mengerahkan tenaga, banyak retakan muncul di tubuh Tetua kelima. Tetua kelima begitu takut hingga dia gemetar ketakutan. Siak Wangsha terus berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Anggota keluargaku tidak berakal sehat. Mohon maafkan kami, Tuan Muda. Bangun, ini satu-satunya waktu. Jangan lakukan itu lagi. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Muda. Siak Wangsha berdiri dan melepaskan tangannya yang besar. Tetua kelima di sebelahnya juga menghela napas lega. Baru saja dia kembali dari gerbang neraka. Dia tidak ragu bahwa jika Lin Suan ingin membunuhnya, Siak Wangsha akan segera membunuhnya. Tapi kenapa? Mengapa nenek moyang mereka begitu takut terhadap seorang kaisar semu? Yang lainnya bahkan lebih gila. Bahkan orang-orang dari klan Tauti pun tercengang. Seberapa besar latar belakang pemuda ini? Lin Suan berkata, Kau datang di waktu yang tepat. Ikutlah denganku untuk menemui ketua klan Tauti. Lin Suan masih memikirkan cara menghadapi klan Tauti. Sekarang Siak Wangsha ada di sini, semuanya mudah ditangani. Dengan kaisar agung yang super seperti itu, Lin Suan siap untuk langsung ke intinya. Sebenarnya, Lin Suan tidak perlu pergi. Pemimpin klan Tauti sudah ada di sini. Bagaimanapun, Siak Wangsha berlutut. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui hal sebesar itu. Dia juga bingung. Apa yang terjadi? Tuan muda, bagaimana saya harus memanggil Anda? Pemimpin klan Tauti adalah seorang lelaki tua. Saat ini, ia telah berubah menjadi wujud manusia. Namun, tubuhnya juga membawa kekuatan yang dahsyat. Kamu bisa memanggilku Lin Woody. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu Lin Gong Si. Pemimpin klan Tauti buru-buru berkata sambil tersenyum, Lin Gong Si, silakan. Lin Suan berkata, Tidak perlu. Aku memanggilmu ke sini untuk satu hal. Keluarkan semua peta harta karun yang kau tahu. Mendengar ini, semua orang tercengang. Semua orang tahu bahwa klan Tauti gemar memakan material surgawi dan harta duniawi. Mereka menjelajahi sembilan dunia bawah sepanjang tahun. Klan Tauti mengetahui banyak tempat di mana harta karun disembunyikan. Namun, semua itu adalah informasi yang sangat berharga. Bagaimana mungkin klan Tauti bisa mengeluarkannya? Benar saja, orang-orang dari klan Tauti juga marah. Wajah pemimpin klan Tauti tampak muram. Aku tidak tahu apa yang kau andalkan. Namun, jangan bertindak terlalu jauh. Tarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Aku tetap menganggapmu sebagai tamu terhormat. 6.105 Lin Suan pun menggelengkan kepalanya. Dasar bodoh, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Sekarang, saya meminta Anda untuk mengatakannya. Jika Anda keras kepala, maka Anda harus berlutut di tanah dan menawarkannya dengan kedua tangan. Nak, apakah kamu lelah hidup? Beraninya kau datang ke keluarga ku dan bersikap kejam? Pemimpin klan Tauti melangkah maju, dan aura ganas di tubuhnya benar-benar meledak. Dia juga seorang kaisar superagung, dan kaisar superagung yang telah melahap banyak sekali pusat kekuatan dan harta karun. Mengerikan sekali. Orang-orang di sekitar merasakan aura ini dan wajah mereka berubah drastis. Lin Suan mencibir. Kekuatan dari botol penelan surga muncul di tubuhnya untuk melawan. Dia berkata, Siakuangsyah, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Siakuangsyah melangkah keluar dan berteriak dengan dingin, beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Tuan Muda. Pemimpin klan Tauti juga mendengus, kau ingin menjadi anjing, tidak ada yang peduli. Namun, ini adalah wilayah klan Tautiku, dan tidak seorang pun boleh bertindak kejam. Pria. Dengan suara gemuruh, semua kaisar agung klan Tauti keluar. Sembilan kaisar agung berdiri di kehampaan, dan kekuatan mengerikan mereka menyebar ke segala arah. Semua orang ketakutan dan rambut mereka berdiri tegak, seperti yang diharapkan dari klan Tauti, fondasi mereka benar-benar dalam. Penguasa kota Yuyun hampir ketakutan hingga menangis. Tetua kelima juga memiliki ekspresi jelek. Ini bukan keluarga sia mereka. Di sini, bahkan leluhur tua tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Lin Gongzi, bisakah kamu menolak barisan seperti itu? Pemimpin klan Tauti mencibir. Lin Xuan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar bodoh. Apa katamu? Semua orang dari klan Tauti marah, anak ini terlalu gegabuh. Ketua klan, kenapa kau bicara omong kosong dengannya? Langsung saja tekan dia. Benar juga, aku ingin melihat bagaimana dia bisa melawan. Lin Xuan mencibir, mengapa kamu tidak memikirkannya? Mengapa kaisar super hebat seperti si akuangsyam rangkak di bawah kakiku? Karena kekuatan di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Setelah pemimpin klan Tauti mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Aku adalah pemimpin persatuan ilahi, dan pada saat yang sama, aku juga berasal dari alam ilahi. Persatuan ilahi. Orang-orang di sekitarnya bingung. Mereka belum pernah mendengarnya, tetapi mereka memang pernah mendengarnya di alam ilahi. Terutama pemimpin klan Tauti, pupil matanya mengecil. Kekuatan dari sejuta tahun yang lalu. Pihak lainnya sebenarnya masih hidup. Huh, jadi kenapa kalau dia dari alam dewa? Jutaan tahun telah berlalu, siapa yang tahu apakah Anda telah menolak atau tidak? Patriark Tauti mendengus dingin. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Siakuang Sha, katakan padanya. Siakuang Sha berjalan keluar dan berkata, pada hari sembilan ketenangan dibuka, Lin Gong Xi memanggil tiga dewa tanah. Bumi abadi. Dan jumlahnya ada tiga. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Orang-orang dari klan Tauti juga tercengang. Mustahil. Seorang tetua meraung dengan gila. Mustahil. Siakuang Sha mendengus dingin dan berkata, Kau lah yang bodoh. Setiap dewa bumi jauh lebih kuat daripada kau dan aku. Mereka adalah dewa yang benar-benar agung dan perkasa. Saat Siakuang Sha mengucapkan kata-kata itu, ada sedikit ketakutan di matanya. Saat itu, dewa bumi itu hampir membunuhnya dengan satu tebasan. Jika pihak lain tidak berniat membiarkannya hidup, dia pasti sudah mati. Dia mungkin sudah berada di Yellow Springs. Tetua kelima keluarga Xia juga mengerti mengapa tuan tua keluarga Xia bersedia menjadi seekor anjing. Ternyata di belakang pihak tersebut sebenarnya ada seorang dewa bumi, dan bukan hanya satu, melainkan tiga orang sekaligus. Bahkan ketika keluarga Xia berada di puncak, mereka tidak sebanding dengan mereka. Ketika dia memikirkan hal ini, tubuhnya mulai gemetar. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan orang seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Orang-orang dari klan Tauti juga berada dalam posisi yang sulit. Meskipun mereka tidak mempercayainya, sikap Xia Kuang Xia masih ada. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melihat ke arah pemimpin klan Tauti. Wajah Patriark Tauti juga dingin dan muram. Jika saya menyerahkannya, apa keuntungan yang akan saya dapatkan? Pemimpin klan Tauti, bagaimana kamu akan membagi jarahannya? Pembagian 3070 seharusnya baik-baik saja, kan? Namun, jawaban Lin Suan mengejutkannya. Aku akan melindungi keluargamu dari kehancuran. Apa, itu saja. Pemimpin klan Tauti tercengang. Bahkan 10% harta karun itu tidak diberikan kepadanya. Lin Suan mendengus, kamu terlalu banyak bicara. Ki pedang yang sangat dingin mengalir keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, ki pedang macam apa ini? Pada saat yang sama, suara dingin juga terdengar, apakah kamu sudah lupa dari 3,1 juta tahun yang lalu? Apa yang Anda dapatkan saat itu? Berapa banyak sekte yang berubah menjadi abu? Bahkan para dewa bumi pun terluka parah dan sekarat. Apa lagi yang kamu inginkan? Dalam pertempuran seperti itu, melindungi keluarga Anda dari kehancuran sudah merupakan suatu kebaikan yang besar. Juga, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mendapatkan harta karun itu dengan peta harta karun di tangan Anda? Jika harta karun itu begitu mudah didapatkan, klan Tautimu pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Alasan kamu tidak pergi adalah karena kamu tidak punya kekuatan. Jika saya tidak mengambil benda ini, orang lain akan mengambilnya di masa mendatang. Pada saat itu, tidak akan begitu mudah untuk berbicara dengannya. Mereka akan mengirim dewa bumi untuk menghancurkan klan Tauti Anda dengan satu telapak tangan. Kemudian, mereka akan menangkap jiwa kalian dan menyiksanya. Apakah Anda pikir Anda ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian? Atau Anda ingin keluarga Anda melanjutkan? Orang-orang dari klan Tauti tercengang. Mereka tidak memikirkan masalah ini. Meskipun Tanah Sembilan Neter telah dibuka, mereka belum melihat banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka masih belum mengerti keseriusan masalah ini. Namun, pemimpin klan Tauti terkejut. Dia telah mendengar beberapa hal yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Pertempuran itu benar-benar pertempuran penghancuran. Pertanyaan terakhir. Dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda menggunakan pedang naga besar? Itu benar. Lin Xuan berkata dengan suara jelas, itu adalah pedang naga besar. Pemimpin klan Tauti segera membungkuk. Salam, Lin Gongsi. Kami bersedia menyerahkan peta harta karun itu dengan kedua tangan. Pihak lain bahkan memiliki pedang naga besar. Tidak mengherankan jika ada dewa bumi di belakangnya. Yang lain juga terkejut. Saat itu, pedang naga besar yang menyapu sembilan neterlen. Itu benar-benar muncul di tangan anak ini. Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak terhingga. Selanjutnya, Lin Xuan dan yang lainnya diundang masuk. Mereka tidak hanya menyerahkan peta harta karun, mereka juga mengambil harta surgawi dan duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda, semuanya, silakan menikmati. Tidak hanya Lin Xuan, tetapi Xia Jiuyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga diperlakukan sebagai tamu terhormat. Klan Tauti melayaninya dengan penuh perhatian. Hal ini membuat mereka yang datang untuk memberikan persembahan tercengang. Beberapa hari berlalu seperti ini, para jenius klan Tauti merasa tidak puas. Pemimpin klan, bagaimana jika anak itu penipu? Benar sekali. Akankah dewa bumi yang dia sebutkan benar-benar datang? Pemimpin klan Tauti berkata dengan dingin, apakah menurutmu seorang penipu dapat membuat seorang kaisar agung yang super berlutut di tanah dan bersedia menjadi seekor anjing? Para jenius berhenti bicara. Apalagi kaisar agung, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, kaisar agung keluarga Xia yang melakukannya. Mereka menunggu dengan sabar. Begitu saja, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, di tanah surga, King Cheng atas. Lin Zhan, tuan alkohol, dan yang lainnya tersenyum. Bagus, akhirnya kita berhasil menaklukkannya. Selanjutnya, kita akan pergi ke Nine Neterland. Orang-orang ini sangat bersemangat. Ada banyak hal baik di tanah sembilan neter. Bahkan dewa pejuang pun mengangguk. Bagus, aku juga akan ke sana. Aku ingat ada sesuatu yang jatuh di tanah sembilan neter saat itu. Kelompok itu bersiap untuk berangkat. 6.106. Orang-orang dari High Heavens ini sedang bersiap menuju ke Nine Neter. Namun, kaisar iblis berkata, kalian semua boleh pergi. Aku berencana untuk tinggal di kota Sangking. Kamu tidak pergi. Hal ini mengejutkan kaisar agung pembelah langit dan yang lainnya. Saya bekerja sama dengan kalian karena saya ingin memasuki kota Sangking. Sekarang kota Sangking baru saja dibuka, saya ingin tinggal di sini. Apakah tidak apa-apa? Linzan dan yang lainnya mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kalian bisa tinggal di sini. Kota Sangking juga memiliki banyak sumber daya dan kekuatan, dan berbeda dari Sembilan Neter. Namun, alam ilahi memiliki batas waktu tiga tahun. Dalam waktu tiga tahun, mereka tidak akan memiliki alam nirvana sebagai lawan mereka di Nine Neter. Dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih mudah. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyianyikan tiga tahun ini. Begitu saja, kaisar iblis tetap tinggal di kota Sangking sementara Linzan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya menuju ke Sembilan Neter. Sembilan Neter Klan Tauti Setengah bulan telah berlalu, tetapi Dewa Tanah yang disebutkan Lin Suan dan lainnya belum datang. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mungkinkah anak ini seorang penipu? Benar sekali, klan Tauti makan dan minum dengan lahap setiap hari. Jika pihak lain adalah seorang penipu, itu akan menjadi lelucon besar. Bahkan para tetua klan Tauti pun berdiskusi. Bahkan pemimpin klan pun mengerutkan kening. Sebelumnya dia sangat percaya diri, tetapi sekarang dia ragu. Mungkinkah dia benar-benar ditipu oleh pihak lain dan keluarga Sia. Tepat saat mereka merasa bingung, sekelompok orang tiba di Nain Neter. Kelompok orang ini sangat kuat. Setelah mereka tiba, seolah-olah Dewa telah turun. Tuan Alkohol mengeluarkan pedang pemakan dan merasakan aura Lin Suan dan yang lainnya. Dia berkata, di sana. Kelompok mereka menuju dan tiba di klan Tauti. Klan Tauti mulai tidak sabar. Mereka hampir saja bertengkar, tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menekan mereka. Hal ini menyebabkan gerbang gunung klan Tauti retak. Banyak sekali orang yang bersujud di tanah. Ya Tuhan, apa ini? Terlalu menakutkan. Apakah ada yang menyerang kita? Ekspresi pemimpin klan Tauti berubah drastis. Dia merasa rambutnya berdiri tegak. Dia bisa merasakan bahwa banyak di antara mereka tidak lebih lemah darinya. Beberapa bahkan lebih kuat darinya. Ada satu yang tidak bisa dia tolak. Kekuatan itu dapat langsung menembusnya. Lin Suan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka sudah sampai. Sekelompok orang itu berjalan keluar. Ayah, Tuan Alkohol. Ya ampun inikah pendukung si bocah nakal itu. Dia sungguh terlalu kuat. Orang-orang klan Tauti tercengang. Yang lain juga tercengang. Ternyata anak ini bukan penipu. Apa yang dikatakannya memang benar. Pihak lain benar-benar memiliki Dewa Bumi sebagai pendukungnya. Ketika mereka melihat Dewa Perang, mereka pun bergegas memberi hormat. Salam, Senior. Ini adalah Dewa, eksistensi legendaris di hati mereka. Klan Tauti juga merasakan gelombang ketakutan yang tak kunjung reda. Untungnya, mereka tidak bersikap bermusuhan. Kalau tidak, orang-orang yang datang itu mungkin akan membunuh mereka dengan tamparan. Klan Tauti buru-buru mengundang orang-orang ini masuk. Ketika kedua belah pihak bertemu, Lin Suan dan yang lainnya sangat gembira. Ngomong-ngomong, Ayah, ini peta harta karun yang aku kumpulkan. Itu adalah tempat harta karun disembunyikan di sembilan dunia bawah. Pasti ada banyak kekuatan di sana. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Kita tidak bisa menyanyiakan waktu tiga tahun. Pada saat ini, Lin Suan memandang Dewa Perang dan berkata, Senior, apakah Anda mendapatkan pagoda hitam kuning? Dewa Perang berkata, Jangan khawatir, aku sudah mendapatkannya, tapi kamu masih harus menunggu selama tiga tahun. Dalam tiga tahun ini, kita harus meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin karena ketika Anda menerobos, pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Kami harus melindungimu. Baiklah, aku tahu. Meskipun tiga tahun itu sangat panjang, bagi para seniman bela diri ini, itu hanya sekejap mata. Lin Suan juga tahu bahwa tiga tahun ini tidak mudah didapat. Selain itu, terobosannya kali ini terlalu signifikan, jadi dia harus bersiap sepenuhnya. Suan, R, jangan ikuti kami mencari harta karun dalam tiga tahun ini. Sesuaikan kondisimu dengan kondisi puncakmu. Lin Zan berjalan mendekat dan memberi Lin Suan sebuah bendera. Bendera itu kecil dan indah, dan membawa kekuatan misterius. Ini adalah bendera kota Sang King di tanah surga. Dengan bendera ini, kamu dapat memasuki kota Sang King. Anda dapat menghabiskan tiga tahun ke depan di sana. Juga, awasi kaisar iblis. Pergi ke kota Sang King. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap murong King Cheng dan Yan Ruyu dan berkata, kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Sampai jumpa tiga tahun lagi. Dewa perang mengawasi Lin Suan pergi dengan mata kebenarannya yang berapi-api. Ini untuk mencegah orang lain melakukan serangan diam-diam. Ayo pergi juga, Lin Zan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka juga akan menerobos ke alam bumi abadi. Mereka pergi dengan peta harta karun ini. Selanjutnya, di Tanah Sembilan Ketenangan, pertempuran yang menggemparkan terjadi di beberapa tanah terlarang. Banyak sekali orang yang terkejut. Ya ampun, para ahli dari dunia luar benar-benar datang. Di luar sana sangat mengerikan. Tingkat pertempuran seperti apa ini? Seorang kaisar agung yang super, dan sangat menakutkan. Mereka bisa merasakan aura pertempuran melintasi ruang yang tak berujung. Itu membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka bahkan merasakan kekuatan Dewa Bumi. Setelah mengirim Lin Suan pergi, Dewa perang juga bergerak. Dia juga punya sesuatu untuk didapatkan di sini. Penduduk negeri Sembilan Ketenangan Ketakutan. Orang-orang dari keluarga Xia juga ketakutan. Dan ketika Xia Kianyu mengetahui bahwa Xia Kuang Xia berlutut di depan Lin Suan, dia menjadi marah dan marah. Leluhur terhormat keluarga Xia benar-benar berlutut di depan seorang pemuda. Tak termaafkan. Dia akan membawa orang untuk membunuh Lin Suan. Namun di tengah perjalanan, dia mendengar bahwa Dewa Bumi di belakang Lin Suan telah tiba. Dia begitu takut hingga tercengang. Mustahil, anak ini benar-benar bisa menemukan Dewa Bumi. Selanjutnya, pertempuran dahsyat terjadi di seluruh negeri Sembilan Keningan. Bahkan ada aura yang membuatnya merasa takut dan putus asa. Xia Kianyu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru kembali ke keluarganya untuk bersembunyi. Ya Tuhan, Dewa Bumi dari Dunia Luar benar-benar telah datang. Apakah perang sejuta tahun yang lalu akan muncul kembali di dunia? Bukan hanya keluarga Xia, tetapi keluarga dan sekte di Tanah Sembilan Keningan juga terkejut. Tidak lama setelah mereka mengetahui bahwa orang-orang dari dunia luar telah masuk ke tanah terlarang. Ada cahaya warna-warni menari-nari di dalam, menerangi separuh langit. Pada saat ini, semua orang di negeri Sembilan Ketenangan tampaknya telah melihatnya. Harta karun aneh telah muncul. Namun, tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Jelas, cahaya itu telah diambil oleh seseorang. Sialan, mata orang-orang ini semua merah. Bahkan Kaisar Agung yang hebat pun tidak terkecuali. Jika mereka memperoleh harta karun seperti itu, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mungkin mereka bisa menggunakan ini untuk menerobos ke alam abad di bumi. Tidak bisa seperti ini lagi. Orang-orang dari dunia luar terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar mengira tidak ada seorang pun di negeri Sembilan Ketenangan? Akhirnya, pada hari ini, suara dingin datang dari negeri Sembilan Ketenangan. Tempat ini disebut Gunung Tunderklut. Kota itu dipenuhi guntur sepanjang tahun, dan kekuatan penghancur ada di mana-mana. Itu membuat tempat ini menjadi tanah kematian. Belum lagi prajurit biasa, bahkan Kaisar Agung pun tidak berani datang ke sini. Karena peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Konon pada waktu itu ada seorang Kaisar Agung yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan ingin datang ke sini untuk mencari harta karun. Lalu darah Kaisar Agung mewarnai langit menjadi merah. Kaisar Agung itu tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, semua orang takut dengan tempat ini. Bahkan Kaisar Agung yang hebat pun tidak berani datang dan menjelajahinya. Namun tak disangka, hari ini sebuah suara datang dari Gunung Tunderklut. 6107 Di Gunung Tunderklut, terdengar suara gemuruh dahsyat yang mengagetkan banyak orang. Pada waktu yang sama, ada sebuah sekte yang menyerbu. Pemimpin sekte tersebut juga seorang Kaisar Agung. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata, Salam, leluhur. Orang-orang ini semuanya dari sekte Lei dan mereka sangat bersemangat. Dalam catatan sekte mereka, pendiri mereka beristirahat di Gunung Awan Petir. Akan tetapi, hal itu hanya tercatat dalam arsip dan tidak seorang pun pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menurut mereka, itu hanyalah legenda yang tidak mungkin benar. Namun, pada hari ini, terdengar suara gemuruh di Gunung Tunderklut. Itu adalah nenek moyang mereka. Pemimpin sekte Lei segera teringat sebuah legenda kuno. Karena itu, ia bergegas membawa anak buahnya. Di tengah lautan petir yang tak berujung, seorang lelaki tua berjalan keluar. Lelaki tua ini bertubuh pendek dan kecil. Namun, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Dia seperti Dewa Petir yang membuat orang-orang mengaguminya. Anda adalah pemimpin generasi Lei sekte yang mana? Dewa Petir menatap ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Pemimpin itu berkata, Leluhur, saya generasi ke-7. Generasi ke-7. Dewa Petir mengerutkan kening. Jumlah ini di luar dugaannya. Menurutnya, itu mungkin hanya generasi ke-3. Sekarang tampaknya situasi sekte Lei tidak terlalu baik. Bahkan pemimpin sekte Lei telah berubah tujuh generasi, apalagi yang lainnya. Namun, itu tidak menjadi masalah. Sekarang setelah dia keluar, dia bisa memimpin sekte Lei menuju kejayaan lagi. Sekarang, aku akan memberimu keberuntungan. Dewa Petir melambaikan tangannya dan lautan petir tak berujung berkumpul di belakangnya, membentuk baju besi petir yang menyelimuti pemimpin sekte Lei. Pemimpin sekte Lei terkejut. Namun, Dewa Petir berkata, Jangan bergerak. Aku akan membantumu menerobos. Sang pemimpin tertegun, lalu menjadi gembira. Dia segera duduk bersila dan membentuk segel dengan tangannya, dengan cepat menyerap kekuatan baju sirah guntur. Setelah waktu yang sesingkat dupa, ia meraung ke angkasa dan guntur yang tak henti-hentinya berjatuhan. Namun, Sang Dewa Petir mengepalkan tinjunya. Enyah. Dengan suara gemuruh, badai petir yang memenuhi langit menghilang. Hal ini mengejutkan banyak orang. Itulah cara seorang Dewa Bumi. Sungguh mengerikan. Bahkan seorang Kaisar Agung harus menghadapi kesengsaraan petir saat menerobos. Namun sekarang, Sang Dewa Petir justru membuat petir itu menghilang dengan suara gemuruh. Inilah Dewa Petir. Aku berhasil, aku berhasil. Hahaha, terima kasih, leluhur tua. Pemimpin sekte tertawa terbahak-bahak. Awalnya, dia hanyalah seorang Kaisar Agung dengan api ilahi. Namun sekarang, dia memiliki dua api suci. Dia telah menjadi Kaisar yang sangat hebat. Awalnya, ia mengira proses ini akan memakan waktu sedikitnya 5.000 tahun, bahkan 8.000 tahun. Jika seseorang kurang beruntung, mungkin butuh waktu 10.000 tahun. Tetapi sekarang, dia telah melakukannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dia berlutut di tanah. Pada saat ini, dia sangat emosional. Leluhur tua itu keluar, metodenya menantang surga. Sekte Lei akan bangkit dan menguasai sembilan dunia bawah. Siapakah orang-orang yang ada di luar itu? Setelah leluhur tua datang, orang-orang itu pasti akan mati. Pergilah dan kumpulkan kekuatan sereniti ke sembilan. Suara Dewa Petir terdengar. Sudah saatnya mengambil kembali beberapa harta karun. Harta karun itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang di alam semesta. Ya, Master Sekte Lei buru-buru mengambil tindakan. Sekarang dia telah menjadi seorang Kaisar Beladiri Super dan memiliki leluhur tua yang mendukungnya. Dia menjadi sangat percaya diri. Tak lama kemudian, ia pun bergegas mengirimkan undangan ke sekte dan klan terdekat, mengajak mereka untuk berkumpul. Klan-klan itu sangat bingung. Namun, Sekte Lei dulunya adalah Sekte Besar, jadi mereka semua pergi. Ketika mereka mendengar kata-kata Master Sekte Lei, mereka semua tercengang. Apa, mereka ingin bergabung untuk melawan orang-orang di alam semesta. Dan mereka ingin Sekte Lei menjadi pemimpin. Apakah kamu bercanda? Seketika, beberapa orang tidak yakin. Apakah Sekte Lei sangat kuat? Sekte Langit Yin tidak yakin. Orang yang berbicara adalah Master Sekte Yin Tianzong, dia juga seorang Kaisar Agung. Dan dia berkata, Master Sekte Lei, saya khawatir Anda sudah lupa. 200 tahun yang lalu, kita berdua pernah bertarung. Saat itu, kamu kalah. Baru 200 tahun berlalu, dan kau tidak menganggapku serius lagi. Ketua Sekte Langit Yin mendengus dingin, dan Ki Abadi meletus dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah kedua Kaisar Agung itu akan bertarung? Master Sekte Lei melambaikan lengan bajunya dan tertawa. Sekte Langit Yin, aku akan memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau tidak bertarung denganku. Aku bukan lagi seseorang yang bisa kamu tantang, jadi sebaiknya kamu bergabung denganku. Jika tidak, Anda akan berakhir sangat menyedihkan. Huh, bodoh. Ku rasa kau sudah dibuat takut oleh orang-orang di alam semesta. Beraninya kau memarahiku. Master Sekte dari Sekte Langit Yin melambaikan tangannya dan menamparnya. Dia akan memberi pelajaran yang baik kepada pihak lain. Angin suram menderu. Ketika Ketua Sekte Langit Yin menamparkan dengan telapak tangannya, angin kencang bertiup, dan jiwa orang-orang yang terkena pukulan itu tampak hendak padam. Banyak orang yang merasa ngeri. Pemimpin Sekte Yin Tianzong menggunakan teknik unik begitu dia muncul. Mereka bertanya-tanya bagaimana Ketua Sekte Lei akan menolaknya. Bagaimanapun, apa yang terjadi 200 tahun lalu masih segar dalam ingatan mereka. Dalam pertempuran itu, Master Sekte Lei kalah telak. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Sekarang, dia mungkin masih bukan tandingan Master Sekte. Huh. Master Sekte Lei duduk di singgah sana. Menghadapi pukulan seperti itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan petir. Petir itu membawa aura yang sangat mengerikan. Ia melesat maju seperti api petir. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Angin suram yang memenuhi langit langsung tertembus. Bukan hanya itu saja, api petir itu pun menerjang ke arah Master Sekte Langit Yin dan menyelimutinya. Pada saat berikutnya, Master Sekte dari Sekte Langit Yin berteriak. Ah. Tubuhnya terus retak dan hancur. Jiwanya juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kamu, kekuatanmu. Kamu berhasil. Suara ketakutan terdengar. Yang lain juga tercengang. Menurut mereka, ini akan menjadi pertempuran hebat. Kedua belah pihak seharusnya saling bertukar 300 pukulan. Dan hasil akhirnya adalah Master Sekte Lei akan dikalahkan. Akan tetapi, mereka menemukan bahwa hasil permasalahannya sama sekali tidak seperti itu. Master Sekte Lei Sekte melukai Master Sekte Yin Sky Sekte dengan satu gerakan. Apakah kamu yakin? Kata Ketua Sekte Lei dengan dingin. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Saya bersedia menghormati Sekte Lei. Ketua Sekte Langit Yin terus berteriak. Kekuatan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan sama sekali karena merupakan kekuatan dari dua api ilahi, seorang kaisar agung yang super. Sialan, sudah 200 tahun aku tidak melihatnya, dan dia malah menjadi kaisar agung yang super. Kali ini, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau bukan karena aku butuh bantuan, aku pasti sudah menghancurkan jiwamu hanya karena ucapanmu tadi. Master Sekte Lei melambaikan tangannya dan menyingkirkan api petir yang memenuhi langit. Master Sekte dari Sekte Langit Yin mendarat di tanah dan setengah berlutut di tanah. Tubuhnya hancur, dan jiwanya juga terluka parah. Bahkan sekarang, tubuhnya masih gemetar. Yang lainnya bahkan lebih tercengang. Tak lama kemudian seseorang berseru, ini adalah kekuatan dua api ilahi, seorang kaisar agung yang super. Apakah kamu berhasil menerobos? Keluarga dan Sekte Lei tercengang dan merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Seorang tetua berseru, itu tidak mungkin benar. Aku baru melihatnya bulan lalu, dan dia masih seorang kaisar agung biasa. Mengapa dia berhasil menembus bulan ini? Saya tidak melihat adanya kesengsaraan surgawi yang dahsyat. Orang-orang ini terlalu bingung. Mereka berada di dekat Sekte Lei. Jika Master Sekte Lei berhasil menerobos, pasti akan ada malapetaka surgawi yang menghancurkan dunia. Mereka pasti merasakannya. Master Sekte Lei sangat bangga. Setelah menerobos, kekuatannya meningkat pesat. Menurutnya, musuh-musuh kuat di masa lalu itu sama sekali bukan tandingannya. Dia dapat mengubahnya menjadi abu dengan jentikan jarinya. Kekuatan absolut semacam ini sungguh hebat. 6.108 Mengalahkan mantan lawan kuatnya dengan satu gerakan, pemimpin Sekte Lei sangat gembira. Namun, dia tidak melupakan bisnisnya. Dia berkata, Alasan mengapa aku menjadi kuat adalah karena leluhur Sekte Lei kita telah terbangun. Dia secara langsung mengangkatku ke ranah Kaisar Agung tertinggi. Apa? Keluarga dan Sekte sekitar semuanya tercengang ketika mendengar ini. Leluhur Sekte Lei, itu adalah sesuatu dari ratusan ribu tahun yang lalu. Apakah dia masih hidup? Tentu saja. Pemimpin Sekte Lei berkata dengan bangga, dia tidak hanya hidup, tetapi leluhur kita juga seorang dewa bumi. Segera dia akan muncul. Dia memintaku untuk mengkonsolidasikan kekuatanku dan kemudian kita akan pergi mencari harta karun langit dan bumi bersama-sama. Tahukah Anda bahwa ada banyak harta karun di sembilan ketenangan? Harta karun ini tidak dapat diperoleh oleh orang-orang dari luar alam semesta. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka memerah. Memang, mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang kuat dari alam semesta luar. Akan tetapi, jika ada leluhur, maka situasinya akan berbeda. Dengan dipimpin oleh dewa bumi, mereka tidak akan takut. Baiklah, kami bersedia mengikuti dewa petir senior. Benar sekali, hitunglah saya juga. Orang-orang di sekitar pun semuanya menanggapi. Ketika pemimpin Sekte Lei melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terangkat. Bagus sekali. Orang-orang ini semuanya adalah anggota Sekte Lei. Di masa depan, Sekte Lei mereka akan menjadi lebih kuat. Faktanya, bukan hanya dewa petir saja yang terbangun, melainkan beberapa dewa bumi juga. Bagaimanapun, Sembilan Ketenangan adalah salah satu dari sembilan surga dan sepuluh negeri. Itu sangat menakutkan dan misterius. Namun, perang tiga juta tahun lalu begitu dahsyatnya sehingga banyak orang kuat terluka. Misalnya, orang dari keluarga Sia belum bangun. Namun, dewa bumi lain telah terbangun. Gunung ini tandus dan dikelilingi banyak batu. Selain itu, banyak pilar batu terbentuk di tanah. Hanya sedikit orang yang datang ke tempat ini. Karena pilar-pilar batu ini merupakan susunan yang sangat mengerikan. Begitu seseorang masuk, ia akan kehilangan arah. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak bisa keluar. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini. Namun, pada hari ini, di tengah deretan misterius ini, angin kencang muncul dan merobek kekosongan. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar. Sosok ini memiliki sepasang sayap dan kepala burung. Sosok ini sangat menakutkan. Setelah dia keluar, dia meraung ke langit. Aku sudah bangun. Bagus sekali. Belum terlambat. Hanya saja masih ada sedikit yang tersisa, namun tempat ini tidak dapat menjebakku lagi. Sosok itu tertawa dingin. Lalu, dengan lambayan tangannya, sebilah pedang muncul di kehampaan. Pedang ini melepaskan cahaya yang sangat dingin. Dengan ujung jarinya, pedang ki melesat lurus ke awan, menembus langit. Pemandangan di sini tentu saja menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ketika keluarga dan sekte di kejauhan melihat ini, mereka juga berseru, ada harta karun di sana. Ayo kita pergi dan melihatnya. Mereka semua terbang ke sana. Di antara mereka, ada beberapa kaisar agung. Namun, ketika mereka melihat hutan batu, mereka mengerutkan kening. Ada formasi misterius di tempat ini. Jangan pergi ke sana dengan mudah. Dikatakan bahwa seorang Raja Beladiri telah tersesat di sini dan tidak pernah keluar. Seorang pria tua mengerutkan kening. Namun, ada juga seorang kaisar muda yang berkata, apa yang kamu takutkan? Lihatlah ke bawah. Memang ada pedang yang berharga di hutan batu. Itu adalah pedang artefak berwarna hijau giyok. Aura dinginnya membuat bulu kuduk para marsial monark berdiri tegak. Bagaimana mungkin mereka kehilangan harta karun seperti itu? Oleh karena itu, sebagian orang memberanikan diri dan bergegas turun. Setelah kaisar muda agung mendarat, dia sangat gembira. Dia berkata, tidak ada bahaya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua bergegas menghampiri. Bagus sekali, pedang ini milikku. Orang-orang ini mulai memperebutkannya. Beberapa kaisar agung pun ikut bergerak. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata di hutan batu yang menatap mereka dengan dingin. Tidak ada cukup orang. Memikirkan hal ini, lelaki misterius itu melambaikan tangannya lagi. Senjata lain terbang keluar. Ini adalah tombak panjang. Warnanya merah darah, seolah terbuat dari batu giyok berharga. Ia juga memiliki aura yang sangat menakutkan. Mata kaisar agung menjadi semakin merah. Harta karun, ada harta karun lainnya. Aura tombak merah darah ini juga menembus langit dan bumi. Hal ini bahkan menarik lebih banyak ahli di kejauhan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu ahli telah tiba. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau dalam keadaan normal, tidak akan menarik banyak orang. Namun, ketika dunia bawah kesembilan terbuka, Lin Zhan, tuan alkohol, dan yang lainnya mulai mengumpulkan harta karun. Itu sungguh mengasihkan bagi penduduk dunia bawah kesembilan. Terlebih lagi, ada pertempuran antara dewa api dan dewa iblis, serta dewa bulan dan dewa bulan. Semua orang menjadi gila. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan, harta karun dunia bawah kesembilan akan dirampas oleh penduduk alam semesta. Ada kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan satupun. Oleh karena itu, beberapa orang mulai mengambil tindakan. Meskipun mereka tidak sebanding dengan dewa bumi, mereka dapat melewati orang-orang ini dan pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, ketika fenomena langit dan bumi muncul di hutan batu, banyak orang bergegas datang. Pertempuran besar pun terjadi. Enam kaisar agung bertempur memperebutkan dua senjata. Yang lainnya juga mulai mencari di hutan batu untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Melihat pemandangan ini, sosok yang bersembunyi di hutan tersenyum. Sudah cukup. Sudah cukup banyak orang. Ledakan. Pada saat berikutnya, sayap di punggungnya melebar. Badai yang tak berujung keluar dari hutan batu dan langsung menyelimuti seluruh hutan. Aura jahat muncul. Tidak bagus. Orang-orang di sekitar merasakan rambut mereka berdiri tegak. Tubuh beberapa orang langsung retak dan berubah menjadi kabut darah setelah diselimuti aura ini. Sial! Ada bahaya di sini. Lari! Ini formasi yang tak tertandingi. Lari! Orang-orang di sekitar semuanya melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa lolos? Sosok di dalamnya merupakan kekuatan besar yang tak tertandingi. Enam kaisar agung yang sedang berebut senjata juga tahu bahwa situasinya tidak baik ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka berbalik dan berlari. Ledakan. Namun, itu masih terlambat. Cahaya metalik menyambar dan langsung menembus tubuh kaisar agung muda itu. Tubuh kaisar agung tertusuk dan organ dalamnya hancur. Dia terpaku dalam kehampaan. Wajahnya penuh kengerian. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah itu seorang kaisar agung yang super? Orang tua lainnya juga berbalik dan berlari. Ki abadi di tubuhnya terbakar. Tapi itu sia-sia. Seberkas cahaya metalik lain melesat dan kedua kakinya terputus. Dia terjatuh ke dalam genangan darah dan menjerit dengan menyedihkan. Selanjutnya, enam kaisar agung terluka satu demi satu. Tubuh mereka semua tertembus. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bahwa itu adalah sehelai bulu yang menembus mereka. Sehelai bulu yang berkelap-kelip dengan cahaya metalik. Ya Tuhan, sehelai bulu telah menembus tubuh mereka. Seberapa mengerikankah orang ini? Mereka takut dia telah melampaui kaisar agung yang super. Mungkinkah dia adalah sosok yang seperti abadi? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Senior, tolong selamatkan nyawa kami. Enam kaisar agung buru-buru memohon belas kasihan. Yang lainnya berlutut di tanah. Banyak sekali orang kuat yang gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar dari hutan batu di depan. Jangan khawatir, aku, dewa abadi, tidak akan membunuhmu. Tapi aku butuh darahmu. 6109. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Guru Sen. Ini adalah seorang abadi. Terlalu mengerikan. Dewa abadi, tolong ampuni nyawa kami. Kami telah menyinggung tempat ini. Biarkan kami pergi. Para kaisar besar merasa ketakutan. Yang lainnya juga bersujud. Namun, Master Sen mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, tubuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Setelah beberapa teriakan, para kaisar agung juga berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa mereka gemetar dan mereka ketakutan. Apakah mereka akan mati? Mereka sangat tidak bersedia. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mengapa mereka datang ke sini untuk mencari harta karun? Tetapi pada saat berikutnya, mereka tercengang karena mereka mendapati bahwa mereka tidak mati. Jiwa mereka masih ada di sana. Adapun tubuh mereka, mereka berubah menjadi energi laut darah dan terbang maju. Di hutan batu di depan, ada aura misterius yang mengelilinginya, membawa serta kekuatan yang menindas. Lautan darah yang terbentuk dari tubuh para pembangkit tenaga listrik ini semuanya menyatu ke dalam hutan batu. Hutan batu ini tersusun dari pilar-pilar batu yang masing-masingnya diukir dengan dao besar yang misterius. Pada saat ini, setelah diselimuti darah, mereka terus gemetar, dan terdengar suara pecah. Ledakan. Pilar-pilar batu retak satu demi satu, dan akhirnya, hutan batu itu lenyap sepenuhnya. Lalu, sesosok tubuh bergegas keluar dari reruntuhan. Sosok ini membawa aura abadi yang sangat menakutkan dan berubah menjadi pelangi yang mengejutkan. Tak lama kemudian, seluruh langit tertutupi dan suara yang menghancurkan pun terdengar. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Jiwa semua orang bergetar, dan mereka tercengang. Mereka tercengang. Apakah imortal ini sudah keluar? Setelah Guru Sen keluar, dia tertawa keras. Berkat kalian semut kecil, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Ikutilah aku, aku akan membuatmu lebih kuat. Sekalipun anda hanya memiliki jiwa, anda akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Guru Sen melambaikan tangannya, dan jiwa-jiwa di sekitarnya gemetar karena kegembiraan. Mengikuti Dewa Bumi. Kami bersedia. Mereka meraung dengan gila. Bahkan Kenam Kaisar Agung pun sangat gembira. Jadi bagaimana jika mereka hanya memiliki jiwa? Jika mereka dihargai oleh seorang bumi abadi, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk merekonstruksi tubuh asli mereka. Guru Sen menaklukkan jiwa orang-orang ini dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, banyak keluarga dan sekte menyerah satu demi satu. Kemudian, mereka terbang menuju tanah terlarang. Jelas, orang-orang Neterward juga ingin merebut harta karun itu. Di sisi lain, Dewa Petir pun berangkat. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan penduduk alam ilahi dan pertempuran hebat yang menakjubkan pun terjadi. Guru Sen bertemu Lin San dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, orang-orang di alam ilahi tidak lebih dari ini. Mereka hanya memiliki dua api ilahi, dan mereka berani bersikap sombong di depannya. Enyahlah, harta karun di tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Guru Sen diikuti oleh banyak ahli, termasuk banyak kaisar agung. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua tertawa. Jadi, mereka adalah orang-orang di alam semesta. Dia sangat kuat, tapi hanya itu saja. Dibandingkan dengan para Dewa, mereka tidak ada apa-apanya. Lin San mendengus dingin, ada kilatan dingin di matanya. Dia menatap Guru Sen, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang sedang kubicarakan? Jadi itu hanya binatang iblis. Dilihat dari penampilanmu, vitalitasmu tidak dalam kondisi prima. Kau pasti baru saja bangun belum lama ini. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk memulihkan diri selama beberapa ratus tahun sebelum keluar? Sekarang setelah kamu keluar, menurutmu siapa yang bisa kamu kalahkan? Karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, silakan pergi. Lin San berkata dengan keras. Meskipun dia hanya seorang kaisar yang sangat agung, dia berani memandang rendah para Dewa Daratan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Orang ini pasti sudah gila. Apakah dia sedang berpikir untuk mati? Benar, siapa dia? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Lihat, dia akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Master San, tolong bergeraklah dan sebarkan nama sembilan dunia bawah. Orang-orang di sekitarnya berteriak satu demi satu. Wajah Master San juga menjadi gelap. Sepertinya aku telah tertidur selama ratusan ribu tahun, dan tidak ada yang tahu kekuatanku lagi. Baiklah, saya akan mulai dengan Anda hari ini. Saya ingin menunjukkan kepada dunia kekuatan sebenarnya dari sembilan dunia bawah. Setelah berkata demikian, dia meraung dengan marah, dan sayap di punggungnya terbelah. Pedang itu menghancurkan langit dan bumi, berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf, dan menebas dengan ganas. Baiklah, akan kulihat kemampuan macam apa yang kau miliki, seorang makhluk abadi. Linzan juga berteriak keras. Dia menghentakkan kakinya, berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi, dan bergegas mendekat. Pada saat berikutnya, tinjunya mendarat di pedangki. Ledakan. Suara kehancuran yang menggetarkan bumi terdengar antara langit dan bumi. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, badai penghancur dunia pun terbentuk. Mundur cepat. Para ahli di belakang Master Sen mundur satu demi satu. Wajah mereka penuh dengan keheranan. Orang itu benar-benar berinisiatif untuk bergegas datang. Apakah dia sedang mencari kematian? Huff, sekuat apapun dia, dia tak akan mampu menahan serangan makhluk abadi. Tunggu dia. Setelah serangan ini, dia pasti akan mati. Kabut pagi di depan mereka memenuhi udara, dan dua sosok muncul. Semua orang tercengang. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin itu dia? Dia memblokir serangan seorang abadi. Dia hanyalah seorang kaisar yang sangat hebat. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua orang di bawah alam abadi adalah seekor semut? Bagaimana dia memblokirnya? Orang-orang ini semua tercengang. Memang, sekuat apapun seorang kaisar super agung, ia tak akan sebanding dengan seorang yang abadi. Tetapi orang di depan mereka tampaknya telah melanggar akal sehat ini. Kau biasa saja. Linzan mendengus dingin. Ekspresi Master Sen sangat buruk. Apa yang terjadi dengan kaisar agung ini? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Kau sedang merayu kematian. Sayapnya yang lain terbang lagi. Seperti pedang abadi, berkilauan dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Serang aku. Linzan tertawa terbahak-bahak. Tinju dewa pertempuran surga. Tinjunya menari-nari tiada henti, menciptakan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Bagaikan ombak yang mengamuk menghantam pantai, ia menerjang dengan dahsyat. Orang harus tahu bahwa meskipun dia adalah kaisar yang sangat hebat, kekuatan tempurnya benar-benar terlalu mengerikan. Dengan darah pertempurannya yang mendidih, dia berani bertarung melawan seorang yang abadi. Ada hal lain lagi, yaitu, Guru Sen memang baru saja bangun. Kekuatannya tidak dalam kondisi puncak, dan jauh lebih lemah dibandingkan esensi imortal sebelumnya. Linzan bahkan berani bertarung melawan seorang dewa esensi, apalagi Master Sen. Keduanya terus bertabrakan, percikan api beterbangan, dan suara dentingan terdengar. Kekosongan di sekitarnya mendidih, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya robek terbuka. Berengsek. Asal sumber pedang terbang. Master Sen membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya pedang. Cahaya itu berwarna putih seperti bima sakti, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Ini adalah teknik abadi yang tak tertandingi. Energi abadi ini telah dipelihara dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sungguh menakutkan. Ledakan. Energi pedang ini begitu cepat hingga menebas tubuh Linzan. Tubuh Linzan tertusuk, tulang-tulangnya retak, dan daging serta darahnya hancur. Dia mundur dan memuntahkan beberapa teguk darah. Hebat, dia berhasil memukulnya. Orang itu terluka. Kaisar Agung dikejauhan berseru. Seperti yang diharapkan dari Tuan Sen. Namun, ekspresi Master Sen sangat buruk. Teknik abadinya hanya melukai pihak lain. Bukankah pihak lain seharusnya mati seratus kali? Linzan melirik luka itu. Dia mendengus dingin, dan darah pertempurannya mendidih. Itu benar-benar mulai menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama, tubuhnya tampak membesar. Darahnya tampak mendidih, berubah menjadi kepalan tangan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap ke depan dan berkata, Hanya sedikit kekuatan dari negeri abadi. Kuharap kau tidak mengecewakanku. 6.110. Orang ini pasti gila. Dia masih tertawa. Dia terluka. Terlebih lagi, luka-lukanya pasti akan semakin parah. Pada akhirnya, dia pasti akan mati. Para Kaisar Agung dikejauhan melihat pemandangan ini dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, Lin Zan tidak berpikir demikian. Kali ini, dia datang ke sembilan dunia bawah untuk mencari terobosan. Dia ingin menerobos dan menjadi tanah abadi. Jadi mengapa dia takut pada tanah abadi? Terlebih lagi, Master Sen baru saja bangun. Kekuatannya sama sekali belum mencapai puncaknya. Oleh karena itu, bertarung dengannya adalah kesempatan terbaik untuk melatihnya. Lin Zan mengaktifkan jiwa pertempurannya. Aku ingin melawan seorang yang abadi. Dia segera menyerbu keluar. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Ukulannya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ketika mengenai sayap Guru Sen, terdengar suara nyaring. Tubuh Guru Sen bergoyang akibat benturan tersebut. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak dan membiarkan para Kaisar Agung memukulnya, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun, tinju pihak lain bisa mengancamnya. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Pihak lainnya tampaknya bukan Kaisar Agung biasa. Pergilah ke neraka. Guru Sen juga sangat marah. Telapak tangannya bagaikan meteor, membawa aura abadi yang merintih. Dengan sekali tamparan, tubuh Lin Zan bergoyang dan dia kembali batuk darah. Serangan ini membuat Lin Zan merasa separuh tubuhnya mati rasa. Retakan di tubuhnya seperti jaring laba-laba. Namun, dia tidak mundur. Cedera ini tidak berarti apa-apa. Dia adalah seseorang yang telah hidup seumur hidup. Dia bahkan bisa hidup kembali setelah meninggal dulu, apalagi sekarang. Niat bertempur melonjak. Tinju dewa pertempuran surga. Lin Zan meraung marah. Niat bertarung meletus dari tubuhnya. Di tinjunya, api suci melonjak, dan cahayanya segera menjadi cemerlang. Seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya bersinar ke segala arah. Tinju dewa pertempuran surga, 24 tingkat surga. Lin Zan berteriak dengan marah lagi. Di belakangnya, lapisan demi lapisan hantu benar-benar muncul, membawa aura misterius yang tak tertandingi. Membunuh. Sambil meraung, Lin Zan menyerbu dengan 24 tingkat surga. Di sisi lain, Master Sen juga marah. Dia malu karena tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung setelah sekian lama. Kamu sudah membuatku marah. Pergilah ke neraka. Ia terbang ke udara, melebarkan sayapnya, dan terbang tinggi seperti burung bangau putih yang melebarkan sayapnya. Ia menggunakan dirinya sebagai pedang, berubah menjadi niat membunuh yang luar biasa saat ia menyerbu. Serangan itu sungguh mengerikan. Kemanapun serangan itu lewat, langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Para Kaisar di kejauhan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sekalipun mereka semua menyerang bersama-sama, mereka mungkin tidak akan mampu menangkis serangan ini, bukan? Tidak ada gunanya. Kau sama sekali tidak sebanding denganku. Saat ini, aku juga belum dalam kondisi prima. Jika tidak, aku akan mampu membunuhmu dengan satu tarikan ki abadi. Master Sen meraum marah. Dia berada kurang dari setengah meter dari Linsan. Namun, meskipun tinju Linsan patah, dia masih tidak takut. Dia menatap ke langit dan berteriak, surga ke-12. Sosoknya bergoyang dan dia menaiki langit ke-3, seakan-akan dia sedang menaiki tangga menuju surga. 24 surga di belakangnya menjadi semakin misterius. Dia berdiri di tengah-tengah 24 surga, dan tinjunya sekali lagi mendarat dengan ganas. Dengan suara keras, Master Sen terpaksa mundur. Meskipun tubuhnya tidak terbelah, dia masih terluka. Namun, lonjakan kidan darah menyebabkan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Dapatkah Anda bayangkan seekor semut kecil dapat mengguncang seekor gajah? Itu tidak mungkin. Namun, itu terjadi tepat di depannya. Matilah. Potong dia menjadi ribuan bagian. Master Sen melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Bango putih yang tak terhitung jumlahnya terbang di atasnya. Ini cukup untuk memotong kaisar manapun menjadi berkeping-keping. Saat ia berada di puncaknya, ia dapat membunuh seorang kaisar dengan satu hembusan kiabadi. Dia juga sangat kuat saat bertarung melawan mereka yang levelnya sama. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Setiap bulunya tampak lebih mengerikan daripada senjata ekstrim. Kali ini, pihak lainnya seharusnya mati. Namun, Lin Zhan memandang rendah dunia. Tinjunya yang patah sembuh kembali. Dia tetap tidak takut saat menghadapi pemotongan-pemotongan. 15 surga. Dia naik ke surga ketiga lagi, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tinjunya terus mendarat pada lusuan. Setiap serangan berbenturan dengan bulu lawan, menciptakan kekuatan yang luar biasa. Lin Zhan memblokir beberapa dari mereka. Namun, puluhan ribu bulu itu terlalu kuat. Mereka seperti senjata ekstrim yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Meskipun dia sangat pemberani, masih ada beberapa tempat di tubuhnya yang tertusuk bulu. Misalnya, bahunya, lengannya, lututnya, dan tempat-tempat lainnya semuanya tertusuk. Dagingnya rusak parah. Darah segar mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia seperti manusia yang terbuat dari darah. Dua puluh surga. Lin Zhan berteriak keras, dan sosoknya bangkit lagi. Kemudian, dia mengeluarkan suara yang seperti suara dewa. Dia menghancurkan ribuan luka itu dengan satu pukulan. Seolah-olah dua dunia telah bertabrakan. Langit yang luas hancur berkeping-keping, dan bumi yang tak berujung terbelah. Seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Orang-orang yang menonton pertempuran dari jauh semuanya terpental. Membunuh. Lin Zhan, yang berdiri di langit ke-dua puluh, tampak sangat kuat. Meskipun dia terluka, dia masih mampu bersaing dengan seorang yang abadi. Tidak hanya itu, dengan kekuatan dua puluh surga, Lin Zhan benar-benar mengirim Master Sen terbang dengan satu pukulan. Master Sen terbang keluar dan menabrak gunung di bawahnya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Sialan, pergilah ke neraka. Keduanya bertarung dengan sengit. Pada awalnya, Lin Zhan tertekan. Lambat laun, ia menjadi setara dengan Lin Zhan. Lin Zhan terluka, namun semakin ia bertarung, semakin berani ia jadinya. Tidak ada retakan di tubuh Guru Sen, tetapi wajahnya semakin pucat. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan baik. Sial, apa benar dia baru bangun tidur dan belum pulih ke puncaknya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak mampu membunuh seorang Kaisar Agung? Master Sen tercengang. Dia bahkan bersiap untuk pergi. Dia melayang ke udara dan berkata, saat aku sedikit pulih, aku akan kembali dan membunuhmu dengan hembusan kiabadi. Anda ingin pergi? Tidak mungkin. Kau akan menjadi batu ujianku. Namun, Lin Zhan bergegas keluar. Dia menghadapi serangan itu secara langsung. Karena dia merasa bahwa Master Sen adalah lawan terbaik. Lawannya adalah Dewa Bumi, tetapi kekuatannya adalah yang terlemah di antara Dewa Bumi. Lagipula, pihak lain tidak berada di puncak. Di mana dia bisa menemukan lawan seperti itu. Aku akan memanfaatkanmu untuk membantuku menerobos. Mata Lin Zhan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Orang-orang di kejauhan semuanya tercengang. Apa yang mereka lihat? Seorang Kaisar Agung sebenarnya sedang mengejar seorang Dewa Bumi. Sungguh lelucon. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. Tuan Sen bahkan lebih marah. Kau mencari kematian. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Dia berbalik dan menamparkan tubuh Lin Zhan. Tubuh Lin Zhan pun amruk. Jelas saja dia terluka parah. Namun, dia tertawa keras. Darah pertempurannya mendidih. Dia tetap tidak peduli. Tinjunya menari-nari, dan dia berdiri di langit ke-20 dan menyerang dengan ganas. Aku, Lin Zhan, hidup untuk berperang dan mati untuk berperang. Bagaimana mungkin aku takut berperang? Lin Zhan terluka, namun semakin ia bertarung, semakin berani ia jadinya. Dia dan Guru Sen sedang bertarung. Sampai jumpa di video selanjutnya.